Hipercase dan K3 bagi dokter perusahaan Di bawah ini adalah Cara pengendalian teknis Kecuali Kecuali Pemeriksaan kesehatan Jadi pengendalian teknis Atau engineering control Bisa local exhaust Atau ventilasi keluar setempat Pemeriksaan kesehatan itu Administration control Enclosure itu Isolasi halangi transferan faktor bahaya Yang timbul oleh proses produksi Ketenaga kerja Nah sementara ventilasi itu ada dua Ventilasi umum dan ventilasi setempat Ventilasi umum itu beri suplai udara Segar ke dalam Tempat kerja Akan dapat mengganti atau mengencerkan Polutan hasil proses produksi Kalau ventilasi setempat itu Menyalurkan Polutan hasil proses produksi Keluar tempat kerja Sehingga tidak memapari Tenaga kerja Oke Nomor dua ini Peraturan kecelakaan kerja Terdapat pada berikut ini Kecuali Itu di Permenaker Nomor empat Garis miring men Garis miring Tahun 93 Jadi peraturan Kecelakaan kerja Terdapat pada berikut ini Yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Tiga Stripmen Strip 98 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Kecelakaan adalah suatu Kejadian yang tidak dikendaki Dan tidak diduga Semula yang dapat menimbulkan Korban manusia Dan Harta benda Permenaker Nomor Tiga Tahun 98 Kalau bab 1 Pasal 1 Butir 2 Itu Kejadian berbahaya Lainnya Ada suatu kejadian Yang potensial Yang dapat menyebabkan Kecelakaan kerja Atau penyebab Penyakit akibat kerja Kecuali Pembakaran Kelodakan Bahaya Pembuangan limbah Kalau Permenaker Nomor Empat Tahun 93 Itu Bukan ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Permenaker Trans Nomor 3 Garis miring Garis miring Nomor 82 Kewajiban pengurus Untuk Memeriksakan Kesehatan badan Kondisi mental Dan kemampuan fisik Baik Secara awal Bagi tenaga kerja Yang baru Diterima Ataupun dipindahkan Disamping itu Pada layar 2 Mewajibkan pengurus Untuk Memeriksakan Kesehatan tersebut Di atas Secara berkala Pada semua Tenaga kerjanya Pemeriksaan kesehatan Tersebut di atas Ditetapkan Dilakukan oleh Dokter penguji Kesehatan Badan tenaga kerja Dan sesuai dengan Permenaker nomor Peraturan 2 Garis miring Men Garis miring 1982 Oke Nomor 3 ini Sesuai dengan Permenaker trans Nomor Peraturan 8 Garis miring Men Garis miring 7 Garis miring 2010 Yang termasuk Alat pelindung diri Kecuali Itu Body Harness Body Harness Itu Untuk Pelindung Ketinggian Sebagai Alat pelindung Kepala Bisa melindungi Kepala Dari benturan Terantuk Kejatuhan Untuk terpukul Benda tajam Atau benda keras Melayang Atau meluncur Di udara Terpapar Oleh Pada Panas Api Percikan Beran Kimia Jasad Renik Mikron Suhu Yang ekstrim Selain helm Ada juga Topi Atau Tudung Kepala Penutup Atau Pengalaman Rambut Jadi Kalau Body Harness Tadi Ada Fixed Dan Retractable Kalau Respirator Itu Alat Pelindung Pernafasan Kalau Google Satu Alat Pelindung Mata Oke Nomor 4 Ini Yang Bukan Pengendali Administrasi Itu Training Jadi Pendala Administrasi Itu Kalau Pemurisan Kesehatan Itu Dilakukan Pada Saat Awal Kerja Bagi Pegawai Baru Dan Pegawai Yang Dipindah Ke Lokasi Lain Yang Memiliki Kepada Berbeda Pemurisan Secara Berkal Bagi Seluruh Tenaga Kerja Minimal Satu Tahun Sekali Medical Check Up Pemurisan Hus Bagi Tenaga Kerja Yang Memiliki Pekerjaan Berisiko Tinggi Pelisaan Kesehatan Dan Apabila Ada Kasus Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja Pengaturan Waktu Kerja Itu Dilakukan Setelah Pengendalian Teknis Tidak Dapat Mengatasi Masalah Pemaparan Bahaya Peraturan Peraturan Pembatasan Waktu Kerja Dapat Dilihat Pada Permain Kertans Peraturan 13 Garis Miring Main Garis Miring 10 2011 Tentang Nilek Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja Kalau Perubahan Proses Itu Pelaksanaan SOP Semua Aktivitas Proses Produksi Harus Dilakukan Sesuai Prosedur Yang Standar Dan Sekarang Urutan Agar Risiko Kecerajaan Dapat Diminimalkan Nomor 5 Ditanya Yang Bukan Penilaian Risiko Dan Akibat Yaitu Meningkatkan Untuk Meningkat Kesejahteraan Tentang Kerja Jadi Menfaat Analisis Sebab Dan Akibat Kecelakaan Itu Dapat Menginformasikan Jenis Bahaya Dan Risiko Yang Ada Di Tempat Kerja Besar Tingkat Potensial Untuk Menimbulkan Kecelakaan Dapat Digunakan Untuk Menentukan Strategi Dan Jenis Pengendalian Berhubungan Dengan Pengaturan Anggaran K3 Dapat Digunakan Untuk Perencanaan Penyusunan Program Keadaan Darurat Semakin Rinci Potensi Bahaya Yang Tempat Kerja Dan Semakin Banyak Pengendalian Risiko Bahaya Bisa Dilakukan Untuk Peningkatan Program K3 Nomor 6 Ini Dalam Menegakan Diagnosis Beakat Diperlukan Data Kecuali Nama Suami Atau Istri Jadi Diagnosis Penyakit Akibat Kerja Sesuai Para Menager Trans Nomor Peraturan 2 Garis Mering 80 Tentang Kelurisan Kesih Penyakit Kerja Dilakukan Oleh Dokter Melalui Serangkaian Pemeriksaan Klinis Dan Pemeriksaan Paparan Faktor Pekerjaan Serta Lingkungan Untuk Memuktikan Hubungan Sebab Akibat Antara Penyakit Dan Pekerjaannya Anamnesis Pemeriksaan Klinis Serta Pemeriksaan Laboratorium Yang Digunakan Untuk Diagnosis Penyakit Umum Belum Cukup Menetapkan Penyakit Ke Kerja Bayangkan Harus Pula Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Pekerjaan Atau Lingkungan Kerja Dan Terbukti Bahwa Faktor Pekerjaan Atau Lingkungan Kerja Adalah Penyebab Penyakit Akibat Kerja Yang Bersambutan Diagnosis Penyakit Termasuk Penyakit Akibat Kerja Adalah Kewedangan Dan Kompetensi Profesi Medis Yaitu Para Dokter Bagaimana Dokter Membuat Suatu Diagnosis Diatur Dalam Ketentuan Normatif Berupa Keputusan Menteri Mengenai Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja Yang Menekankan Bahwasan Penyakit Akibat Kerja Dapat Didiagnosis Waktu Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja Harus Ditentukan Apakah Penyakit Yang Diderita Tenaga Kerja Merupakan Penyakit Akibat Kerja Atau Bukan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja Ditegakkan Melalui Selangkaian Pemeriksaan Klinis Kepada Tenaga Kerja Dan Pemeriksaan Kondisi Pekerjaan Serta Lingkungannya Untuk Memuktikan Hubungan Sebab Akibat Antara Penyakit Atau Pekerjaan Atau Lingkungan Kerjanya Nomor Tujuh Menurut Peraturan Perundangan Penyakit Akibat Kerja Harus Dilaporkan Kepada Dinas Tenaga Kerja Setempat Yaitu Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Peraturan 1 Garis Men Garis 19 Sampai 1 Jadi Pada tahap Awal Pengusaha Wajib Melaporkan PAK Tersebut 2x24 Jam Sejak Menerima Diagnosis Dari Dokter Pemeriksa Dengan Formulir Jam Sos Teg 3 Form Tahap Kedua Pengusaha Wajib Melaporkan PAK Dalam Waktu 2x24 Jam Dengan Formulir Jam Sos Teg 3 S Sejak Menerima Surat Kerja STMB Keadaan Cacat Sebagian Untuk Selama Lamanya Keadaan Cacat Total Untuk Selama Lamanya Atau Meninggal Dunia Tahap Pertama Maupun Tahap Kedua Hasil Pelapon Tersebut Disampaikan Pada Dengan Dengan Kerja Setempat Dan Kantor Jam Sos Teg Para Undang Mengenai Jam Sos Teg Disebutkan Adanya Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Melaporkan PAK Yaitu Hukuman Sekurang Kurang Selama 6 Bulun Pengen Jara Atau Denda Setinggi Tingginya 50 Juta Rupiah Salah Satu Faktor Penunjang Keadaan Gizi Tenaga Kerja Yaitu Jenis Kegiatan Atau Aktifitas Fisik Faktor Lingkungan Kerja Sebagai Beban Kerja Tambahannya Jadi Kecukupan Jadi Produktivitas Kerja Dipengaruhi Oleh Banyak Faktor Diantaranya Yang Mempunyai Peranan Sangat Penting Dan Menentukan Kecukupan Gizi Nanti Gizi Ini Kekatannya Dengan Kebutuhan Energi Yaitu Dengan Rumus Total Energy Expenditure Kemudian Basal Metabolit Kemudian Term Effect Of Food Dan Termoregulasi Dan Aktivitas Fisik Kualitas Menu Makan Tenaga Kerja Ditentukan Oleh Persantase Sumbangan Energi Dari Karbohidrat Lemak Protein Terhadap Energi Total Menu Jadi Kurang 5-15% Energi Protein 25-35% Energi Lemah Dan 40-60% Energi Karbohidrat Dan Harus Dengan Acuan AKG 2013 Kebutuhan Energi Dalam Bekerja 8 Jam Yaitu 40-50% Dari Kebutuhan Sehari Kira Radiasi Mengion Ini memiliki Sifat Tidak Dapat Dirasakan Secara Langsung Oleh Panca Indra Nomor 11 Ini Sinar X Dan Sinar Gamma Termasuk Jenis Radiasi Mengion Karena Dapat Nuan Cekan Energi Photon Lebih Dari 12,4 Elektron Volt Termasuk Efek Non Stochastic Pada Radiasi Itu Adalah Eritema Pada Kulit Jadi Efek Non Stochastic Deterministik Itu Efek Ini Terjadi Akibat Kematian Sel Akibat Sebagai Akibat Dari Paparan Radiasi Baik Pada Sebagian Atau Seluruh Tubuh Efek Deterministik Ditimbul Bila Dosis Yang Diterima Di Atas Dosis Ambang Atau T-Short Dose Dan Umumnya Timbul Beberapa Saat Setelah Terpapar Efek Yang Ditimbulkan Tergantung Pada Frekuensi Dan Dosis Lampah Pemaparan Kepaparan Efek Ini Akan Meningkat Bila Dosis Yang Diterima Lebih Besar Dosis Ambang Yang Bervariasi Tergantung Pada Jenis Efek Pada Dosis Lebih Rendah Dan Mendekati Dosis Ambang Kemungkinan Terjadinya Efek Deterministik Adalah Nol Sedangkan Di Atas Dosis Ambang Terjadinya Efek Ini 100% Kalau Kalau Yang Termasuk Efek Non Stochastic Ata Deterministik Adalah Eritema Pada Kulit Katara Pada Lensa Mata Peradangan Paru Atau Nemonitis Dan Sterilitas Nomor 13 Ini Berikut Bukan Termasuk Sumber Radiasi Tidak Pengion Adalah Sinar E Jadi Kalau Radiasi Non Pengion Itu Karena Energi Foton Kurang Dari 12,4 E Volt Spektrum Radiasi Elektromagnetik Dan Radiasi Non Pengion Ini Berkisar 3x10 Pangkat 5 Sampai 3x10 Pangkat 15 Hertz Dan Panjang Gelombang 1000 M Sampai 100 Nanometer Semakin Kecil Panjang Gelombang Lambda Maka Semakin Besar Energi Yang Dipancarkan Hubungan Panjang Gelombang Lambda Dan Frekuensi Berbanding Terbalik Sesuai Dengan Persamaan Frekuensi Sama Dan Kecepat Cahaya Dibagi Lambda Sumber Radiasi Non Pengion Radiasi Frekuensi Radio Atau TV Kemudian Gelombang Mikro Atau Microwave Infra Merah Senar Tanpa Atau Visible Light Senar Ultra Ultra Atau Ultra Violet Yang Bukan Lingkup Rehabilitasi Yaitu Rehabilitasi Umum Menurut The National Council On Rehabilitation Rehabilitasi Didefinisikan Sebagai Proses Pemulihan Dari Ketidakmampuan Atau Kecehatan Sehingga Seseorang Dapat Berfungsi Kembali Sejara Mental Sosial Keterampilan Bekerja Dan Ekonomis Menurut Hopkins Et All Tahun 83 Program Rehabilitasi Tumat Kerja Adalah Proses Pemulihan Tenaga Kerja Yang Mengalami Cedera Karena Kecelakaan Atau Penyakit Akibat Kerja Sehingga Tenaga Kerja Dapat Berfungsi Kembali Secara Fisik Mental Sosial Keterampilan Bekerja Dan Ekonomi Proses Tersebut Dimulai Setelah Mengalami Terjadi Kecelakaan Atau Penyakit Akibat Kerja Dan Berlangsung Hingga Tenaga Kerja Kulih Dan Mampu Bekerja Kembali Program Rehabilitasi Tempat Kerja Merupakan Upaya Komprehensif Terpadu Perintah Sektor Dan Melibatkan Berbagai Profesi Multidisiplin Baik medis Maupun Non Medis Seperti Dokter Dan Paramedis Tenaga Pendidik Petugas Sosial Pengurus Perusahaan Organisasi Tenaga Kerja Tenaga Kerja Bersangkutan Dan Keluarga Dari Pengertian Tersebut Di Atas Maka Ruang Lingkup Program Rehabilitasi Tempat Kerja Meliputi Berbagai Upaya Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Kerja Dan Rehabilitasi Psikososial Tujuan Rehabilitasi Yang bukan Itu adalah Menguntungkan Bagi Pengusaha Jadi Tujuan Tujuan utama Rehabilitasi Adalah Penderita cacat Dapat Berintegrasi Dalam Masyarakat Sehingga Dapat Mengembangkan Kemampuan Secara Optimal Dengan Keterbatasan Keterbatasan Minimal Tujuan Ini adalah Cacat Minimal Sehingga Dapat Menurunkan Beban Panti Cacat Sisa Kemampuan Maksimal Sehingga Dapat Mandiri Kembali Tenaga Kerja Kembali Ke Pekerjaan Semula Nomor 16 Organisasi Yang terlibat Dalam Rehabilitasi Kecuali Itu Asosiasi Pengusaha Indonesia Segala Usaha Harus Dilakukan Untuk Mencapai Usaha Rehabilitasi Di tempat Kerja Efektif Salah satu Usaha Yang harus Ditingkatkan Mengusahakan Peningkatan Pengetahuan Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Khususnya Program Realitasi Di tempat Kerja Bagi Bagi Kalangan Dunia Industri Baik Pimpinan Manager Dokter Perusahaan Supervisor Maupun Tenaga Kerja Itu Sendiri Untuk Itu Diperlukan Modul Untuk Pelatihan Yang Baku Bagi Tenaga Pengajar Untuk Pelatihan Sektor Multidisiplin Baik Medis Maupun Medis Seperti Dokter Dan Para Medis Tenaga Pendidik Sosial Pengurus Perusahaan Organisasi Tenaga Kerja Tenaga Kerja Bersangkutan Dan Keluarga Oke Yang dapat Ditunjuk Untuk Koordinator Upaya Rehabilitasi Adalah Divisi Safety And Halt Tiga Unsur Pencana Utama Dalam Problem Kerja Adalah SDM Yaitu Adanya Di Komite Bersama Atau Tim Antara Tenaga Kerja Dan Management Yang Meliputi Wakil Wakil Dari Serikat Kerja Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagian Produksi Dan Keuangan Nomor 18 Apabila Ada Perselisihan Dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Maka Diputuskan Rapat P2K3 Jadi Rapat P2K3 Itu Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Dalam Kerjasama Strategi Pekencegahan Dan Pengendalian Risiko Kerja Dan Melakukan Intervensi Segera Itu Nanti Akan Diajukan Jika Dibutukan Jasa Rehabilitasinya Oke Nomor 19 Yang ditanya Definisi Ergonomi Yaitu Ilmu Penerapan Yang Berusaha Memberikan Kenyamanan Kerja Dan Menyerasikan Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Dengan Manusia Jadi Istilah Ergonomi Itu Berasal Dari Kata Latin Ergon Yaitu Kerja Dan Nomos Yang artinya Aturannya Under International Ergonomic Association Ergonomi Didefinisikan Sebagai Studi Tentang Aspek Aspek Manusia Dalam Lingkungan Kerjanya Yang Ditinggal Secara Anatomi Fisiologi Psikologi Engineering Management Dan Desain Atau Perancangan Nomor 20 Ditanya Manfaat Penerapan Ergonomi Yaitu Kelelahan Berkurang Dengan Diterapkannya Ergonomi Di tempat Kerja Hal ini Akan Memberikan Banyak Manfaat Antara Lain Pekerjaan Bisa Lebih Cepat Selesai Risiko Kecelakaan Lebih Kecil Mengurangi Jam Kerja Yang Hilang Risiko Penyakit Akibat Kerja Kecil Gairah Atau Kepuasan Kerja Lebih Tinggi Biaya Ekstra Atau Tambahan Tidak Terduga Bisa Ditekan Absensi Atau Tidak Masuk Kerja Rendah Perlahan Berkurang Rasa Sakit Berkurang Atau Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di tempat Kerja Yang Bukan Yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Karis Mering 10 Karis 2011 Karena Ini Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di tempat Kerja Jadi Kalau Undang Nomor 1 Tahun 1970 Itu Tentang Keselamatan Kerja Untung Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Keselamatan Kerja Atau SMK 3 Kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2011 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan 68 Garis Mering Men Garis Mering 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Atau AIDS Di tempat Kerja Selain itu Juga ada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketan Kekerjaan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan PP Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Peraturan 01 Garis Mering Menteri 1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Anibar Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Peraturan 3 Garis Mering Men 1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Kemudian Ada juga Tentang Yang Nomor 11 Garis Mering Men Garis Mering 6 Garis Mering 2005 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika Dan Adiktif Lainnya Di tempat Kerja Keputusan Direktur Jenderal Pembidaan Dan Pengawasan Ketenaga Kerja Nomor Keputusan 20 Garis Mering DGPPK Garis Mering 6 Garis Mering 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penjagaan Nomor 22 Prinsip Pedoman Promosi Dalam Program Kesehatan Di tempat Kerja Multidisiplin Jadi Itu Harus Komprehensif Menggabungkan Antara Intervensi Individu Dan Organisasi Yang Dapat Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Dan Aman Kemudian Partisipasi Dan Pemberdayaan Seluruh Pegawai Terlibat Dalam Menentukan Kebutuhan Dan Solusi Kerjasama Multisektoral Dan Multidisiplin Melibatkan Berbagai Sektor Dan Profesional Lalu Mengatasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Keadilan Sosial Semua Pekerja Didebatkan Dalam Program Tanpa Memperhatikan Peringkat Jenis Kelamin Kelompok Etnis Atau Status Tenaga Kerja Berkesinambungan Itu Harus Disesuaikan Dengan Budaya Kerja Dan Manajemen Agar Berkelanjutan Dari Waktu Ke Waktu Jadi Semua Jawabannya Benar Oke Nomor 23 Sistem Manajemen K3 Saat Ini Diberukan Untuk Diterapkan Di Indonesia Karena Kecelakaan Kerja Disebabkan Kesalahan Faktor Manajemen Manusia Dan Teknis Masih Tinggi Padahal Sekarang Ini Sudah Era Globalisasi Nomor 24 Ditanya Yang Perlu Diperhatikan Dalam Usaha Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen SMK Adalah Keterlibatan Konsultasi Dengan Tenaga Kerja Jadi Untuk Memujudkan Komitmen Dalam Rangka Melaksanakan Penujakan K3 Tersebut Di Atas Yang Harus Dilihatkan Oleh Pengusaha Dan Atau Pengurus Adalah Menempatkan Organisasi K3 Pada Posisi Yang Dapat Menentukan Keputusan Perusahaan Menyediakan Anggaran Ternaga Kerja Yang Berkualitas Dan Sarana 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 Lain Yang Diperlukan Di Bidang K3 Menetapkan Personil Yang Mempunyai Tanggung Jawab Pembenan Dan Kewajiban Yang Jelas Dalam Penanganan K3 Ada Penilaian Kinerja Kemudian Nomor 5 Tujuan Untuk Pelatihan Dan Pengembangan Yaitu Meningkatkan Prestasi Kerja Meningkatkan Mutu Dan Hasil Pekerjaan Menunjang Pertemuan Pribadi Menarik Dan Menahan Tanah Kerja Yang Baik Jadi Semua Jawaban Benar Jadi Jadi Juga Untuk Pertemuan Pribadi Ada Tanah Kerja Yang Berkualitas Kemudian Menghindari Timbulnya Kecercahan Kerja Tadi Meningkatkan Semangat Kerja Juga Meningkatkan Ketepatan Dalam Perencanaan SDM Juga Lingkungan Dan Suasana Kerja Yang Lebih Baik Juga Promosi Dan Pengembangan Diri Keterlibatan Dalam Kegiatan Organisasi Kemudian Perhatian Dan Pimpinan Kepada Tenaga Kerja Dan Disiplin Kerja Oke Nomor 27 Faktor-faktor Yang Menimbulkan Ketidakjelasan Peran Menurut Evelyn Dan Girdano Adalah Ketidakpastian Tentang Unjuk Kerja Betul Kesamaan Tentang Apa Yang Diharapkan Orang Lain Kesamaran Tanggungjawab Dan Ketidakpastian Sesaran Jadi Ini Bagian Dari Beban Kerja Berlebih Kualitatif Kemajemukan Pekerjaan Yang Mengakibatkan Adanya Beban Berlebihan Kualitatif Makin Tinggi Kemajemukan Pekerjaannya Makin Tinggi Stres Kemajemukan Pekerjaan Biasanya Meningkat Karena Faktor-faktor Empat Tadi Perluasan Atau Tambahan Metode-metode Pekerjaan Jika Memiliki Kemampuan Lampung Keempat Faktor Tersebut Maka Ternaga Kerja Melakukan Pekerjaan Yang Bagus Dan Berprestasi Memuaskan Sebaliknya Faktor-faktor Tersebut Juga Dapat Menjadi Stresor Menjadi Destruktif Akibat Timbul Kelelahan Mental Dan Reaksi Emosional Dan Fisik Keterampilan Keterampilan Mengurangi Dampak Stres Relaksasi Dan Meditasi Gaya Hidup Sehat Evaluasi Dini Consening Kehidupan Agama Jadi Peluatih Management Stress Dapat Meningkatkan Kemampuan Bekerja Untuk Mengatasi Situasi Pekerjaan Yang Sulit Program Management Stress Mengajarkan Tenaga Pekerjaan Mengenai Sifat Dan Sumber Stress Efek Stress Pada Kesehatan Dan Keterampilan Pribadi Untuk Mengurangi Stress Pernyataan Yang Salah Mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja Sesuai Permanaker Trans Nomor 3 Tahun 82 Itu Pelayanan Upaya Promotif Prevent Dekoratif Dan Rehabilitatif Jadi Menurut Permanaker Trans Nomor Peraturan 3 Garis Mening Main Garis Menurut Masa Pernama Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja PKK Adalah Serana Penarapan Upaya Kesehatan Kerja Yang Bersama Komprehensif Meliputi Upaya Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Sesuai Dengan Kaedah Perlindungan Yang Universal PKK Lebih Lebih Menutam Upaya Promotif Promotif Dan Rehabilitatif Itu Yang Lebih Diutamakan Jadi Memang Betul Masih Ada Masih Pemeriksaan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja Berkala Dan Khusus Nomor 30 Tugas Dari Dokter Perusahaan Melingkupi Perlindungan Tenaga Kerja Administrasi Dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kerja Jadi Tugas Di bidang Medis Itu Jadi Tugas Dokter Untuk Kesehatan Tenaga Kerja Ada Tugas Bidang Medis Tugas Bidang Teknis Dan Tugas Terkait Fungsi Administratif Untuk Tugas Di bidang Medis Menjaga Adalah Lebih Baik Dari Mengobati Sebagai Tenaga Medis Dokter Perusahaan Melakukan Tugas Medis Terhadap Tenaga Kerja Pemeriksaan Kesehatan Yang Dilakukan Tidak Selalu Bagi Tenaga Kerja Yang Sedang Sakit Atau Dengan Kita Lain Ada Kewajiban Pemeriksaan Awal Berkala Dan Khusus Dimana Diperiksa Tidak Atau Merasa Tidak Sakit Bisa Saja Pada Pemeriksaan Itu Ditemukan Kelainan Atau Nyakit Dari Hal Itu Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Tugas Dokter Dibidang Teknis Lingkungan Itu Sebagai Mana Undang Undang Nomor Satu Tahun 70 Tentang Keselamatan Kerja Telah Diamanahkan Bahwa Setiap Tempat Kerja Harus Memenuhi Sehat Keselamatan Dalam Pasal Dokter Perusahaan Punya Peran Besar Terutama Kepada Pembunuhan Syarat Yang Menyangkut Kesehatan Yang Mana Terdapat Faktor Fisik Kimia Biologi Psikosial Dan Ergonomi Yang Harus Dikendalikan Karena Punya Pengaruh Bagi Kesehatan Tenaga Kerja Pengukuran Atau Pengujian Lingkungan Kerja Adalah Bagian Tugas Yang Dilaksanakan Dan Bisa Bekerjasama Dengan Ahli Terkait Yang Ada Di Perusahaan Seperti Ahli K3 Kimia Ahli Topsikologi Dan Sebagainya Atau Bisa Menjalankan Kerjasama Dengan Eksternal Dalam Hal Ini Perusahaan Pelaporan Alta Tugas Yang Harus Dijalankan Sebagai Wujud Dari Hubungan Dengan Berbagai Di Lingkungan Internal Maupun Dengan Institusi Eksternal Dalam Hal Ini Dinas Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Baling Pengelola Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Maupun Tenaga Kerja Dan Lainnya Oke Selanjutnya Soal Esa Sebutkan Peraturan Dan Perundangan Yang Berlaku Mengenai Hijin Industri Dan Kesehatan Kerja Dasar Hukum Hijin Industri Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor Tiga Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perbuluan Internasional Nomor 120 Tentang Hijin Dalam Perniagaan Dan Kantor Kantor Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Undang-Undang Nomor Satu Tahun 70 Tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor Tiga Tahun 69 Tentang Perburuhan International Higin Higin Naniaga Kantor Keputusan Menteri Menaker Menaker RI Nomor 187 Garis Miring Men Garis Miring Transmen 9 Tentang Bahan Kimia Kimia Bahaya Kemudian Ada juga Permenaker Trans Nomor 13 Garis Miring Men Garis Miring 10 Garis Miring 2011 Ini Tentang Nilai Ambang Batas NAB Faktor Fisika Seperti Fising Dan Kimia Di tempat Kerja Kemudian Ada juga Peraturan Menteri Perburuhan Ini di era Soeharto Buruh Nomor 7 Tahun 64 Syarat Sehat Dan Bersih Kesehatan Kebersihan Penerangan Di tempat Kerja Sehat Bersih Dan Terang Kemudian Ada juga Undang Undang Lagi Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja Bahwa Pekerja Terburuh Punya Hak Perlindungan Sehat Dan Selamatnya Dilindungi Nomor Dua Apa saja Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan SMK3 Kerja Jadi itu Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Terencana Struktur Dan Terintegrasi Cegah Dan Turunkan Kecelakaan Kerja Akibat Dari Unsur Manajemen Pekerja Atau Buruh Atau Serikat Pekerja Menciptakan Tempat Kerja Nyaman Tempat Kerja Nyaman Jadi Tujuannya Nanti Produktivitas Naik Ini Masuk Dengan Penyakit Akibat Kerja Jadi Ini Sesuai Dengan Permanaker Permanaker 01 Garis Miring Men Garis Miring 1981 Itu Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Pekerjaan Atau Lingkungan Kerja Pekerjaan Atau Lingkungan Kerja Ada Juga Definisi Lain Dari Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 93 Itu Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja Hubungan Kerja Itu Setelahnya Sama Dengan VAK Nomor Empat Yang Dimaksud Dengan Dokter Perusahaan Dokter Perusahaan Ialah Seorang Dokter Bersertifikasi Hiper Perkes Sertifikasi Hiperkes Yang Ditunjuk Oleh Pengusaha Atau Disetujui Menakar Pengusaha Atau Menakar Menteri Tenaga Kerja Melaksanakan 12 Tugas Pokok Kesehatan Kerja Di Perusahaan Dengan Cara Melakukan Pelayanan Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Dalam hal ini Seorang Dokter Perusahaan Memiliki Tiga Fungsi Tiga Fungsi Itu Pelayanan Pelayanan Kemudian Perlindungan Dan Administratif Jelaskan Hubungan Antara Dokter Perusahaan Dengan Dokter Penasihat Jadi Dokter Penasihat Ini Ditunjuk Oleh Menkes Ditunjuk Menkes Atas Usul Dan Diangkat Oleh Menaker Diangkat Diangkat Dan Diusulkan Menaker Ini Untuk Pertimbangan Medis Kepada Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan Dan Atau Badan Penyelenggara Dalam Menyelesaikan Kasus Jaminan Kecelakaan Kerja Pertimbangan Medis Kepada Pegawai Pengawas Tenaga Kerja Atau Badan Penyelenggara Untuk Jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam hal ini Seorang dokter Perusahaan Dapat Berkonsultasi Dengan Dokter Penasehat Bisa Konsultasi Konsul Ke Dokter Penasehat Jika Ada Perbedaan Pendapat Dalam Penetapan Suatu PAK Atau Kecelakaan Kerja Kontroversi PAK Atau Kecelakaan Kerja Terima kasih